Heboh pengakuan Soimah Pancawati di Tuding berusaha menghindari pajak hingga dikejar-kejar oknum petugas perpajakan. Geram hati Soimah Pancawati saat mengetahui bahwa keluarganya di Jogja terus didatangi oleh oknum petugas pajak bersama Deb, kolektor, DC. Tak hanya rumahnya dan rumah mertuanya di Jogja yang disambangi oknum petugas pajak, rumah kakak dari Soimah Pancawati juga didatangi oleh mereka. Diakui oleh Soimah, sikap dari petugas pajak yang mendatangi rumah keluarganya dinilai keterlaluan bahkan hingga mengebrak meja rumah. Mendapatkan perilaku yang tak mengenakan, Soimah menjelaskan bahwa dirinya saat itu sedang sibuk bekerja di Jakarta, sedangkan alamat katepnya berada di Jogja. Seniman serbabisa tersebut mengaku heran dengan hal tersebut, pasalnya dia sudah taat untuk membayar pajak negara. Kejadian tak menyenangkan yang dia alami itu terjadi bukan hanya satu kali. Soimah juga merasa dirinya selalu dicurigai oleh petugas pajak atas apapun yang dilakukan. Bahkan Soimah harus menyimpan semua nota pengeluarannya. Bukan itu saja, pendopo Soimah super megah yang saat itu belum selesai dibangun, yang tujuannya dibangun adalah untuk mewadahi para seniman, juga tak luput dari penilaian pajak. Saat tahu pendopo yang dibangunnya dinilai hampir 50 miliar rupiah, Soimah merasa bingung antara sedih atau senang. Soimah juga mengungkap sikap oknum petugas pajak yang mendatangi rumahnya di Jogja bersama Deb Kolektor. Dia dituding sengaja menghindari petugas pajak dengan selalu tidak ada di rumah, padahal Soimah memang sedang bekerja di Jakarta. Walaupun menyayangkan tindakan oknum petugas pajak tersebut, Soimah mengatakan dirinya tetap taat bayar pajak. Hingga kini Soimah masih terus mengingat kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut sungguh membuatnya murka. Dia mengaku kasihan dengan keluarganya yang menjadi korban dengan terus didatangi oleh petugas pajak dan Deb Kolektor. Sampai jumpa ya!